Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Perjalanan Sang Upuleru Terlahir sebagai putra busu dari empat bersaudara pada tanggal 19 Agustus 1914 di negeri ulat Pulau Saparua, Maluku. Gerit Agustinus hanya sempat bercengkrama sejenak dengan ayah Enok Siwabesi. Sang ayah adalah seorang petani cengkeh dan meninggal dunia ketika ia baru berusia satu tahun. Kemudian ibunya Naci Manuhutu menikah dengan Yakub Lewol, seorang guru sekolah dasar terpandang yang berpengalaman. Masa sekolah baginya merupakan masa kegembiraan walaupun jarak tempuh ke sekolah sangat jauh. Tahun 1931, Gerit Agustinus Siwabesi berhasil menyelesaikan Mulu di kota Ambon dan menerima beasiswa pendidikan Genias. Siwabesi sadar betul dengan identitas kemalukuannya. Dia mulai terlibat dalam pergerakan pemuda asal Maluku. Siwabesi dipanggil dengan julukan Upuleru dalam bangsa Maluku Tengah artinya dewa atau pelindung. Kalau dibandingkan dari tingkat umur, saya jauh di bawah beliau. Saya sering melihat beliau orang yang ramah walaupun ilmuwan yang keras hati. Tetapi kalau tertawa, matanya ikut tertawa. Beliau adalah, perlu dikatakan, Ambon yang sangat nasionalistik. Orang Ambon biasanya dikenal banyak berfiak pada Belanda di zaman dahulu. Namun beliau salah satu yang sangat pro-republik. Maka tampak beliau salah satu dari Young Ambon, anak Ambon, yang kemudian menjadi nasionalist tulen dan aktif di dalam perang gerilya sebagai radiolog. Selalu mendorong Anda untuk bekerja keras. Mendorong Anda untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berguna untuk lembaga tenaga atom. Pada saat memperdalam pendidikannya, Siwabesi melihat bahwa pengobatan kanker di London sudah banyak menggunakan hasil penemuan dan penyinaran atom. Hal inilah yang banyak memberi wawasan baru dan kemudian diterapkannya di Indonesia. Waktu itu zaman beliau belajar, Clement Adley, Perdana Menteri Inggris dari Partai Sosialis, menintroduisir perawatan kesehatan oleh negara dalam asuransi kesehatan. Beliau sendiri mengalami anak beliau mendapat ladenan kesehatan tanpa membayar karena dijamin negara. Hal ini begitu berkesan sehingga ketika beliau kembali ke tanah air mengembangkan asuransi kesehatan. Di mana beliau berpesan bahwa BPDPK atau Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipir, beliau cita-citakan sebagai embryo dari Asuransi Kesehatan Semesta. Dan kami mengartikan bahwa kata semesta pada waktu itu berarti seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah terus berkulir. Tahun 1954, secara tiba-tiba Amerika Serikat meledakkan bom hidrogen di Pulau Eniwetok di Samudera Pasifik. Satu tahun kemudian, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Siwa Besi sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama, lalu diangkat menjadi Menteri Tenaga Atom Nasional pada tahun 1965. Atas jasa-jasanya memajukan atom di Indonesia, ia menerima bintang maha putra utama 3 RI di bidang atom. Untuk menang dan menghormati jasa-jasa beliau yang luar biasa, dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia itulah. Maka reaktor ini saya beri nama reaktor nuklir serba guna GA Siwa Besi. Tahun 1966, atas permintaan Presiden Soekarno, Siwa Besi menjadi Menteri Kesehatan hingga 29 Maret 1978. Beliau itu mampu menjadi seorang pembantu Presiden untuk dua Presiden yang sangat berbeda. Ada dua karya beliau, inovasi beliau, terobosan beliau yang betul-betul kita masih pakai sampai sekarang. Pertama adalah penyakit cacar bisa dieliminasi. Luar biasa itu. Kita mendapat penghargaan internasional dari WHO, oleh karena beliau dengan penuh keberanian, mengatakan Indonesia ikut dalam global effort untuk menghilangkan cacar dari muka bumi ini. Dan memang berhasil. Konsep puskesmas, ini suatu konsep yang luar biasa di dunia. Bahkan mendapat evaluasi yang sangat positif. Dimana memang masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk kesehatannya. Disitulah dilakukan kegiatan-kegiatan preventif, promotif, pemberdayaan masyarakat. Yang waktu itu masih baru sekali loh. Juga yang menjadi cikal bakal kegiatan kita sekarang. Yaitu samin jaga, sanitasi, air minum, dan jamban keluarga. Ini menjadi landasan kita untuk PHBS. Ini kemudian diambil menjadi salah satu goal dari MDGs. Pada saat itu, beliau sudah punya visi yang melihat jauh ke depan. Bahwa lingkungan itu yang harus dibereskan kalau kita ingin rakyat sehat. Semasa hayatnya, banyak menghargaan penting yang diterima si Wabesi. Baik dari dalam dan luar negeri. Si Wabesi merupakan sosok yang mempunyai pribadi yang selalu bekerja konkret. Dan selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Namun, tetap mengedepankan kejujuran dan integritas. Terima kasih telah menonton!